Seorang pria di Kota Kediri menantang berkelahi polisi sambil naik motor. Pria berinisial RZ, 26 tahun, warga kecamatan Mojeroto, Kota Kediri, itu tampak emosi karena terhalang saat masuki Insumo Kediri Convention Center bersamaan dengan kendaraan rombongan pemateri. Petugas Kabak Operasional Polres Kediri Kota Kompol Mughlason yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di acara seminar, Minggu, 17 November 2024, mengimbau RZ untuk menepi jalan. Namun, RZ malah menantang petugas berkelahi. Peristiwa tersebut terekam ponsel warga sontak viral di media sosial Instagram dan TikTok. Hasil penelusuran petugas, ternyata pria berinisial RZ yang menantang petugas kepolisian itu orang dengan gangguan jiwa. Kapol Res Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengatakan, kasus pria yang menantang anggotanya tersebut telah berakhir damai. Ia membenarkan bahwa RZ sedang menjalani pengobatan kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Jadi setelah bertemu dengan ibunya, yang bersangkutan mempunyai riwayat berobat ke RS Bayangkara Kediri Spesialis Kejiwaan, kata Bramastio, saat merilis kasus viral ini di Mako Polres Kediri Kota, Selasa, 19 November 2024. Bramastio mengungkapkan, setelah kejadian tersebut viral, jajaran Polres Kediri Kota langsung mengidentifikasi kendaraan pelaku. Kemudian, hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti oleh jajaran Resor Kriminal Polres Kediri Kota yang melakukan penyelidikan ke pelaku. Ternyata, pelaku mempunyai riwayat sakit jiwa. Bersama jajaran Dinasosial dan Satpol PP Kota Kediri, petugas mengamankan pelaku untuk menjalani pengobatan ke RSJ Dr. Rajiman Wedio Diningrat Lawang, Senin. Sementara itu, Maria selaku ibu daerzet mengungkapkan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya Polres Kediri Kota, atas perbuatan anaknya. Terima kasih telah menonton!